Bisa penjabat wali kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono, optimis TPS Aciberem di Kabupaten Sumedang bisa menjadi lokasi pembuangan sisa sampah kota Bandung yang tidak bisa dibuang ke sari mukti. Optimisme tersebut diungkapkannya meski ada penolakan dari warga di kawasan TPS Aciberem. Ditemui di kantor kejamatan Gedebage Kota Bandung, penjabat wali kota Bandung Bambang Tirto Yuliono menyatakan optimismenya TPS Aciberem ke Bupaten Sumedang bisa menjadi lokasi pembuangan sisa sampah kota Bandung yang tidak bisa dibuang ke TPS Sari Mukti. Menurutnya keputusan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengurangi kuota pembuangan sampah ke Sari Mukti sebesar 50 persen memang harus dilakukan karenanya pihaknya berupaya bekerjasama dengan daerah lain yaitu Kabupaten Sumedang. Dan ini bergantung maksimal dan kita bergantung itu kepada pemerintah Provinsi. Dan pemerintah Provinsi saya yakin betul dia menghitung berdasarkan poin gaya di bumi yang lain dan provinsi. Menghitung juga buat wilayah Bandung Raya bukan hanya kota Bandung. Oleh karena kota Bandung mencari alternatif Raya. Ya kita kerjasama antara daerah. Ini ada di mana? Itu tadi Sumedang. Sumedang itu ada dua, Si Jeruk dengan Ciberem. Ya tadi saya bilang, Si Jeruk itu tahun tinggi residensi sosialnya gitu ya. Sementara itu PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin menyatakan penanganan sampah tetap menjadi prioritasnya. Koordinasi pun terus dilakukan dengan pemerintah daerah dari empat kabupaten dan kota yang membuang sampah ke Sari Mukti termasuk dengan TNI. Ya terus kami koordinasi dengan Pak Bapak. Jadi kami terus berkoordinasi untuk masalah sampah ini memang sedang dicari. Karena itu kan pertama harus dari bulu itu tetap menjalankan dan juga di kota Bandung sudah mulai petang hukum. Jadi buang sampah sembarangan dan juga di tempat-tempat TPS memang masih banyak yang harus kita tahu masih banyak yang belum terkurang dengan baik ya Pak. Tapi tempat-tempat yang dibersih mulai diawasi dan itu dengan TNI. Jadi kita masih berusaha. Jadi sampah itu terprioritasi. Pernyataan tersebut diungkapkan kedua PJ kepala daerah menyikapi banyaknya sampah yang menghiasi jalanan kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV